Buya Yahya menjawab bahwa bank konvensional tidak riba dengan alasan ijtihad bisa berubah fatwa bisa berubah karena beda zaman beda masa beda dalil yang diperoleh beda pandangan yang didapat seperti negara Mesir tahun 83 mengharamkan dan tahun 2003 menghalalkannya bagaimana tanggapan Buya karena ini yang mengatakan Ustadz bergelar Doktor terima kasih Buya terlepas dari siapa yang ngomong gelarnya apa kita ini kalau kata guru mulia keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsu pribadimu agar kita bisa menyampaikan itu adalah bisa melihat sesuatu kenyataan itu dengan benar-benar bukan nuruti hawa nafsu fatwa kalau nuruti hawa nafsu berbahaya siapapun yang mengeluarkannya akan tapi kami ajak kepada yang mengatakan tidak haram dan seterusnya berhujah tentang fatwa-fatwa di setiap negara ada kok yang mengatakan punya fatwa setiap negara waktu kita di Yaman juga ada orang memfatwakan semacam itu di jaman ada fatwa-fatwa itu cuman kita akan diberi oleh Allah batin, nurani, kemudian pikiran untuk melihat kira-kira yang paling tepat mana kan begini, sederhana saja kalau di dalam dunia bank konvensional kita selalu berdoa bahasa semuka yang berjuang di dalamnya Allah beri kesadaran lalu bank konvensional dirubah menjadi bank syariat itu kan harapan kami semoga yang berjuang di dalamnya berubah ada kesadaran lalu dirubah sesuai dengan syariat akan tapi di dalam bank syariat anda jangan melihat anda kalau memang anda punya pandangan maka anda jangan melihat hanya sisi utang-piutangnya saja kita punya misi untuk membesarkan semua segala sesuatu yang pakai label Islam dan syiar Islam itu harus kita gede kan itu harus kita besarkan terlepas kalau ngurus ikuti fatwa anda kan bingung dari fatwa-fatwa yang disebutkan tadi tapi kita kan bisa berpikir begini begini mohon maaf ini sedikit saja di dalam bank syariat dia pakai label syariat karena memang apa di dalamnya diusahakan untuk menerapkan beberapa produk-produk yang sesuai dengan syariat jadi kita harus kita besarkan ini kita dukung ini kalau ada kekurangannya kami selalu sampaikan itu kan seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya lalu bayi itu lahir cacat misalnya ada kekurangan di dalam bank syariat itu ya kita sempurnakan bukan kita bunuh kita kucilkan bukan dong kita besarkan karena disinilah nanti akan kaum muslimin akan berkumpul untuk mengembangkan ekonominya nah di dalam dunia syariat bank syariat produk-produknya semuanya akan diupayakan sesuai dengan syariat kalau anda mau mengambil dana dari bank syariat apakah sifatnya mudorobah apa sifatnya murobah atau sifatnya nanti agor dan seterusnya anda tidak mungkin diizinkan kalau anda mengambil dana dari bank syariat kalau tujuan anda untuk haram misalnya anda ingin membuat pabrik imun memkeras anda ingin membuat sesuatu yang diharapkan syariat tidak mungkin diizinkan tapi kalau anda pinjam kepada bank non syariat yang penting ada jaminan beres dan usahanya legal selesai dari sisi ini saja kita sudah milih kok bisa faham jadi cara memandangnya bukan saja urusan utang-biutang saja bukan ya utang-biutang menjadikan transaksi itu menjadi riba utang yang ada tambahan menjadi riba itu ya tapi di sisi lain kita melihat produk-produknya juga yang ada di dalamnya kemudian di sini ada syiar agama kalau seandainya kaum muslimin seluruh Indonesia ini semuanya beralih berhijrah kepada bank syariat maka bank syariat akan semakin berjaya maka kemudian kemudahan juga di dalam kita menjalankan ekonomi untuk tetap dengan syariat sebab orang kan saat ini serba salah bahkan jangan diajak dong apapun bentuknya kamu bakal makan riba oke memang salah kalang semua misalnya di jalan-jalan ini kita akan kena debunya riba seperti yang digabarkan bagi Nabi SAW cuman kalau memang kita kena debunya riba ya jangan ngumpulin debu riba dong kita ya sebisa mungkin menghindar makanya kita wujudkan ekonomi syariat yang sesungguhnya kalau kalau orang yang mohon maaf para santri saja diajak berpikir begini akan sadar bahwasannya mendukung bank syariat ini penting sekali kalau ada kekurangan yuk kita sempurnakan kita punya banyak kritikan kepada bank syariat dan kita kritik karena itu adalah ibaratnya rumah kita kita kritik kalau kurang kita kritik harus kita sempurnakan makanya di majlis beberapa waktu yang lalu Dr. Muhammad Sa'id Armandun Al-Buti dalam bab sihir ya bab sihir kan disitu ada satu hadis membahas tentang masalah riba dia berasa gelisah dan dari dari bahasa beliau begitu sedihnya bahkan belum menyebut tokoh besar mengatakan ini tidak haram bunga semacam ini tidak haram beliau sedih sekali karena efeknya besar efeknya apa sesuatu yang atas nama syariat ini tidak akan segera berkembang gara-gara fatwa semacam itu akhirnya orang menjadi yang semula yakin dia akan masuk wilayah masuk bank syariat ini dia akan ragu-ragukan apa sama saja sementara disaakan disamakan sama saja disitu banyak produk produk jelas bahkan kalau ada diputar diputar dimana modal yang ada disitu ayo jujur anda saya tidak bicara tentang siapa yang berfatwa tadi kalau anda kira-kira nyaman tidak jika ternyata uang anda yang ada disitu diputar di sesuatu yang tidak ada di tujuh oleh Allah ayo ya gak setuju dong itu saja sudah kalau bicara tentang nukil fatwa nukil fatwa banyak fatwa macam-macam apa sifatnya yang gak ada saat ini cuman kita akan perlu dengan nurani dengan iman dengan kecintaan kepada syariat makanya waktu dokter buti merasa sedih sekali dengan beberapa bahkan beliau menyebut seorang tokoh besar sampai kenapa keluar fatwa semacam itu menyedihkan sekali ada apa kita sedih sehingga orang yang sudah pengen hijrah gara-gara semacam ini batal lagi hijrahnya dan yang hijrah masya Allah alhamdulillah semangat 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 ini perlu didukung adanya bank-bank syariah didukung cuman kami juga menyeru kepada dari bank syariah sendiri bank syariah dan yang lainnya harus terbuka menerima kritikan tentang produk-produk kalau ada sesuatu yang tidak benar menainkan para ulama dan kita sudah kita ada beberapa beberapa poin pernah kita sampaikan dan ada diantara mereka yang menepati itu semuanya Alhamdulillah jadi seperti itu jadi siapa yang mengatakan kalau mengatakan tiba-tiba mengatakan halal dan sebagainya urusan dia kepada Allah akan tapi kita punya urusan kepada Allah juga kita perlu menyampaikan dan kita ingin membuka mata kepada siapapun ini loh kenapa kok kita mendahulukan bank syariah banyak ada syiar di dalamnya ada modal dibutar di mana di dalamnya produk-produk di dalamnya dan seterusnya banyak jangan sampai dulu ya mungkin di saat dulu adanya bank syariah kita tidak perlu keras-keras mengatakan itu tidak boleh itu haram karena belum ada alternatif belum ada pilihannya tapi sekarang sudah ada hayuk kita dukung habis-habisan seandainya anda wahai anda yang mendengar suara ini anda yang punya dana besar anda langsung tunggu guyurkan apa apa anda anda apa berikan dana anda kepada bank syariah anda titipkan di bank syariah anda letakkan bank syariah semuanya dana-dana anda ini yang masih tersisa di bank konvensional maka akan berjaya setelah itu apa kami tidak menginginkan bank konvensional hancur juga akan tapi setelah itu jihad lihat ghirah semangat yang umat islam dengan syariah bank konvensional akan berubah menjadi bank syariah transaksi yang akan berubah dengan syariah kan indah itu yang kita inginkan malah jangan digembosi jangan dirusak ya ustad mohon maaf anda punya tanggung jawab di hadapan Allah siapapun anda semoga Allah mengampuni semuanya ustad mana mohon maaf saya tidak mengerti ustad mana gelar-gelar mana gak mengerti tapi mungkin sekali beliau di saat menyampaikan itu adalah dalam momen tertentu yang mungkin apakah kepotong beritanya atau bagainya sebab hal-hal semacam ini bagi orang yang betul-betul pendidikan punya wawasan akan susah untuk mengatakan bahwasannya untuk tidak mengutamakan bank syariah itu sangat susah kalau orang punya wawasan keimanan wawasan agama untuk tidak mengutamakan bank syariah sangat susah biarpun seandainya masih menggunakan bank konvensional atau dia ada punya pandangan pasti akan mengutamkan bank syariah karena di dalamnya ada syariah itu saja semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah mengangkat raja semuanya dan semoga Allah memberikan kesadaran keinsyapan kepada kita semuanya dan mungkin siapapun yang yang tadi disebut kami tidak tahu siapa mohon maaf jika kalimat kami menyinggung perasaan anda maka tapi ini adalah tanda cinta kami kepada siapapun kepada anda dan kepada kaum muslimin agar di dalam mereka berbisnis itu adalah berusaha sebisa mungkin untuk bersih sesuai dengan yang syariat dan juga dengan ketentraman batin ketenangan dan diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah alam bismillah terima kasih